Oke guys, untuk pertama kalinya kita akan cobain naik bumerang prosotan Kalian inget kan beberapa konten aku tuh, aku sering banget naik prosotan bumerang Tapi, kali ini sendirian Udah naik tangga capek Sampai naik prosotan juga kita dorong lagi Bayangin nih, angkat ban kayak gini sendirian tuh sampe lantai 3 tuh Lihat tuh Capek Demi Allah, miring banget demi Allah, demi Allah kepalaku udah kebong Kededok gitu Tengah kan, mas! Mas! Hati-hati mas Ini dia depannya guys Ini kayak kapal pinisi gitu gak sih temanya Kita berhasil masuk guys Jadi ini perorangnya harganya tuh kalau gak salah Rp 50.000 Tapi ini kayaknya kita muter-muter nih, mesti turun ke sini dulu gak sih? Wah ini dia guys Aku ngeliat ada prosotan yang warna kuning Ini kan ada yang satu, ada yang satu lagi guys Terata-rata kayaknya ini yang paling tinggi deh Mending kita cobain dari yang paling pendek dulu Atau cobain yang langsung paling panjang ya Kayaknya enakan yang paling panjang gak sih? Dan paling tinggi Hahaha Oh kita coba deh yang warna kuning dulu Udah lumayan tinggi sih ini Lihat deh kalau kalian mau lihat ketinggiannya Tuh Lumayan gak sih? Setinggi tiangin disini tuh Hahaha Tapi terutama masih ada yang lebih tinggi lagi Tapi karena kita paling deket sama yang ini Langsung aja kita cobain nih prosotan yang warna kuning di kolam bocil Oke Nah 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 hit guys Let's go Wuh Wah Hahaha Tata lambat guys Kalau orang dewasa yang Naik kesini Hahaha Ini airnya kurang banyak gak sih? Jadi nih Kakek aku harus gini Ngek 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 Hahaha Aku pikir cepet guys Tata dia lambat Lampat guys Tata harus dibantu pake dorongan Hahaha Wuhuuu Paling tinggi sih paling tinggi Tapi kenapa? Lama banget dia turun ya? Kita cobain yang biru dulu nih Harusnya ini tingginya sama nih Sama yang hijau tadi Kita coba nih tes keseretan kolam bocil Hahaha Oh enggak nih Ini harusnya lebih kenceng gak sih? Yang bener Oke Demi arong Menyelok 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 Wuuu 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 Kok belak nih? Ooooo Aku belak cahaya Wuuu 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 Rada seret sih Tapi gak seseret yang tadi lah Kalau ini Cuman Rada-rada deg-degan gitu Kalo misalkan Adlida lo perosotan yang ini Tersebut Dia tuh gelap banget Biru udah Ijo udah Yang kita belum cobain nih Yang kuning Dan merah Let's go Aku udah mulai ngerti guys Kenapa dibuat rada seret gitu Karena mungkin ini khusus untuk bocil Jadi biar mereka itu gak kenceng-kenceng banget Jadi mereka tuh udah harus dibuat seslow mungkin Apalagi mereka kan rada gede kayak aku kan Jadi udah pasti rada seret-seret dikit lah Kita cobain yang warna kuning nih Eh Ada kuning kita jadiin yang terakhir ya guys Artinya kalo kuning yang terakhir Kita coba yang warna merah dulu Oke Warna merah lewati Wuuu Oke Kelakatan dari air sini lumayan terus Harusnya ya Dia lebih kenceng gak sih dari yang bergiru Gak mau Bisa mau Wuuu Hehehe Hehehe Ini kenapa jadi kusat Hehehe Wuuu 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 Hehehe Enggak juga Di atas tetes seret guys Wadah Gimana yang perusatan paling tinggi ya Aduh Tada bahaya juga nih Kalo misalkan jebat-jebat seret di atas itu Loh 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 next kita cari jalan nih buat naik perasatan yang warna kuning tadi aku kan datengnya dari sebelah sana guys ada apa sih tiba-tiba jatuh yang capeknya nih di kolom mocil dia itu seperti caka peki gitu guys jalannya tuh kayak kanan kiri melewet melewet gitu cari jalan bener guys aku ngap oke ini dia destinasi terakhir kita si perasatan kuning oke kalau dari airnya sih ini dikit ya guys kenceng aja tapi coba aja dulu let's go kan bener kan kataku ini terjebak di atas perasatan aku mendayungnya pake tangan guys dan kaki-kaki ini ini sih kataku ya kurang gede guys airnya guys dia seret seperti ini kenapa seret banget liat kaki-kaki lalu udah kayak gini tuh kan gak bunyi airnya mah capek ngedorongnya doang udah naik tangan gak capek sampe naik perasatan juga kita dorong lagi ya Allah guys ini ya saran aku harusnya ditambahin lagi nih air ini wuh biar makin kencen kolam bocil udah berhasil kita jelajahi guys perasatan-perasatannya coba nextnya kita pindah kali ya guys ke arah sana buat seri perasatan yang lebih menarik jangan lupa subscribe buat buat keseruannya lebih lanjut guys disamping kolam renang bocil guys disini ada kolam renang yang biasa nah tapi kayaknya nih keliatannya kayak main volley gitu guys disini bisa gitu cuman karena aku gak bisa main volley jadi kita gak main volley ya guys ya terdekat yang paling kita lihat tuh abis kolam renang bocil ini banyak jajanan guys kenapa ditaruh jajanan deket kolam renang bocil karena bocil-bocil kan laparan ya guys jadi langsung jajan di sebelah situ oh kita menemukan suatu kolam guys kok gak ada tulisannya atau itu ada tulisannya terus aku minus gak keliatin aku gini-gini dari Dante Wild River kedalaman air 80 cm berenang atau sambil bermain sangat membahayakan lah tapi kan di dalam air situ berenang ya guys gimana sih adalah kolam yang balapan guys nah pas banget guys di deket apa namanya nih cafe kan belakang aku itu langsung ada kolam arus sama kolam ombak dan disana itu ada kayaknya perusahaan dingin gitu sih guys tapi boleh sendiri gak ya karena kan aku disini sendiri atau kita ajak orang lain juga naik ke atas oke kita menuju ke arah sini guys jadi tadi aku dari sebelah sana langsung menuju ke arah sini dan disambil sama kolam ombak main ini kayaknya kolam ombaknya belum mulai karena kita lagi makan siang kolam ombaknya lagi makan siang dia ah gimana orang-orang tuh biasanya ada orang hantri guys jadi biasanya kalau di kolam ombak itu mereka tuh duluan-duluan sampai yang paling ujung itu tuh yang ujung-ujung sebelah sana orang hantri-ngantri sebelah situ karena apa namanya mesinnya kan deket-deket situ ya jadi ombaknya tuh kayak lebih lebih tinggi gitu loh guys jadi lebih berasak kolam ombaknya sebelah kolam ombak persis ada kalau aku nyebutnya ini mirip kayak uler gak sih tapi uler uler-uler piton gitu loh oke guys untuk pertama kalinya kita akan cobain naik bumerang prosotan kalian inget kan beberapa konten aku tuh aku sering banget naik prosotan bumerang tapi kali ini sendirian mas mau naik ini bumerang oke oke kasih oke kita bawa ban ini karena bannya wajib yang berdua guys cuman kan kita lagi men-challenge dari kita untuk sendirian ban ini memang berat banget guys super liat deh behind di sini nih kayak gini bayangin nih angkat ban kayak gini sendirian tuh sampe lantai atas 3 tuh liat tuh capek liat nih ban nya segede ini guys ban nya segede ini ban sama aku aja gedean baru nih liat dari tingginya tuh ya kan gimana kita gak kecapaian nih bang ngangkat ban sorry banget ya guys kalo putus ini rada miring-miring karena aku sambil ngangkat bruh naik tangga aaah langsung aja di komen sama di like guys kalian mau gak kayak aku gini ngangkat-ngangkat ban terbatas sendiri ya dan dari sini viewnya juga keliatan guys tuh ada kolam prosotan yang paling cepet dan itu prosotan hijau susu wow wooo yang disana ada lagi guys guys gak kalian yang warna kuning sana hijau terus abis itu yang sama tiga warna aku pengen udah nyobain cuman katanya tuh minimal disana tuh tiga orang gitu loh ntar aku sendiri bayangin guys udah setinggi ini udah tuh tapi masih tinggi lagi prosotan bumerangnya gila banget udah hampir sampai udah nice dong oh masih mau cerah dulu langsung terus nih saya kalau masih sebut aku ke capean guys kenyerapan ya kak? ya kenyerapan wuh 2 1 go wah sam yang mulai tick tadi mereka lama kalau ternyata ini dia ini dia ini dia terlalu Gampang banget Gampang ternyata itu seru banget guys Nah bisa kita cobain lagi nih Ada banyak perrosotan yang seru-seru guys Jangan lupa subscribe untuk lihat kelanjutan dan keseruan Nah kalo misalkan tadi udah kita menyelesaikan si bumerang itu Bisa kita lewat kesini Untuk mencari perosotan yang katanya paling cepet di Asia Tuh Ini seperti jungle temanya ya guys Jadi kita mencari cara buat lewat sini Ini kayak lewat sini nih Ternyata dia satu ini guys Satu lubang gitu loh Sama yang warna apa yang paling tinggi itu Nah ini yang paling cepet Satu tower dia Ini dia towernya Ini ada tiga Area nama Timo Rider Jolly Rife River River mah yang ini gak sih Terus Volcano Coaster Menurut aku yang itu tuh Karena warnanya merah kayak gunung berapi Tapi namanya kan Timo Cano Coaster Mas kalau ban yang biru Itu buat apa ya? Kalau yang ini Ini khusus buat jangkungmu itu Kak Oh oke Bisa sendiri tapi Bisa sendiri Silahkan Oke siap Makasih Terada bisa sendiri Dan aku ngerasa ini kayak lebih ringan Dibandingin tadi Eh iya lah Karena yang tadi kan bannya ada dua Aku naik perosotan yang paling cepet Kira-kira Aku berani atau enggak Atau aku malah kayak diem Di atas malah nge-freeze gitu Oke gitu Kalau yang ini tuh kita bisa sendiri guys Tapi kalau perosotan yang Apa namanya Kayak tiga warna gitu Yang kayak bendera Nah itu Harus bertiga Apakah teman-teman disini Ada yang mau menjadi sobatku Nextnya kayaknya Kalau misalkan aku ke kota lain Aku mau ngajak followers aku deh Dua atau tiga orang gitu Buat kita naik sama-sama nih Waterpark disini gimana Kebetulan aku juga perlu teman-teman Buat naik ke atas sini guys Jadi kita bisa Seru-seruan bareng Naik-naik bareng Langsung aja di subscribe guys Kalau misalkan kalian mau Naik waterpark Dan perosotan yang seru-seru bareng aku Btw ini kok Kalau yang gak ada antrian gitu ya guys Apakah beneran Bisa Dipergunakan Eh perosotan ya Emang mungkin Mereka tidak pada berani Tidak seberani Aku naik perosotan Kok gue gak mas Enggak lah guys Bercanda ya Wah Masa kemana dia Oh udah-udah disitu Mas Mas Oke Oke Siap Oke Let's go Wow Demi Allah Demi Allah Ini kayak baginya kalau gak ikut Ini miring-miring guys Tadinya maka harus ditekuk guys Waaah Demi Allah Miring banget Demi Allah Demi Allah Kepalaku Udah kayak bawa Kejedok gitu Waaah Allah Tidak harus stabil guys Tidak harus stabil Agar ini lurus Waaah Demi Allah Demi Allah Waaah Waaah Ternyata seru banget Cuman emang bisa dia Tadinya miring-miring banget guys Seru-seru banget Nah ini dia nih guys Closer look Kalau misalkan Perosotan yang minimal Dua atau tiga orang ini Cuman ini kayaknya perosotannya Lagi gak nyala nih guys Tuh Mati Jadi gak bisa ya Kita naik atas Nanti Meluncurnya sama Langsung kok Kolam arus Cuman bedanya Kalau misalkan yang kolam buah ini Langsung kolam arus sana Kalau ini cuma berhenti Sampai disini doang Itu dia Lo main tinggi kan Kayaknya ini setara dengan Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Atau enam Gedung bertingkat Begasinnya Waaah Keren banget kan Nah ini dia nih guys Perosotan yang warna hijau kuning Yang wajibnya ini bertiga guys Tuh Itu perosot Apa namanya Bandnya tuh udah di sebelah sana Jadi nanti turunnya tuh lewat sini Tuh Oh naiknya juga sama guys Berarti dari si Tower yang ada Di sebelah sana Jadi tower ini nyambungin Antara si yang Kuning dan hijau Satu lagi yang perosotan balapan Seperti biasa Aku gak 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 bisa juga naiknya Karena minimal disitu tuh Tiga orang Kelihatan banget ya Dari bahan-bahan yang besar ini Tuh Tapi Aku mau kasih Punjuk ke kalian Closer looknya Gimana dari atas Dan setinggi apa sih Si perosotan yang hijau sama kuning itu Oke Let's go Jangan lupa subscribe Untuk liat Keseruan dan Kelanjutannya Tuh Diperbolehkan maksimal Empat orang Minimal tiga orang Tapi kita coba liat ya guys Kita coba naik nih Jadi iya nih Tapi naik itu akan selalu lebih capek guys Dibanding turun Jadi yaudahlah Masih harus naik lagi guys Bener Berarti sih perosotan yang hijau dan kuning ini Setara dengan Gedung Lima lantai Jauh banget sumpah Coba kita cek ya Coba kita cek naik ke atas Iya Maksimal tiga Kalau bertiga mau gak Boleh Ayo Pas banget guys Pas banget Lalu Rezeki Kalau misalkan ingin mereview-review Tuh Itu dia guys Bannya Bertiga Akhirnya punya temen guys Buat naik guys Kak kita belum kenalan nih Kenalan dulu dong Namanya siapa? Oka Sita Sita Oke Pas banget guys Kita bertiga Jadi nanti kalian duduk kan Terus posisnya tuh Kayak buruk Kayak gitu kan Bertiga kan Jadi biar imbang itu Oke 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 Mas 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 Terus kalian mas Mas Terus kalian Jaga di atas Enggak 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 di atas Siap Siap Ready Three Two Two One Go Go prem Jen A En 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 Ternyata kencang banget guys, aman gak mas ya? Ternyata sering banget guys, walaupun aku merasa naik-naik terus berapa kali. Terima kasih so much ya. Dan itu dia keseruan selama di Jogja Bay atau Waterboom Jogja guys, gimana seru gak? Nextnya coba kalian saranin, aku mesti ke kota mana lagi dan review waterpark yang mana lagi. Langsung aja like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video.